Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Setia Fakta Kehidupan Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera, semoga tercurah segala bentuk kebaikan, dan juga kita semua dalam melindungannya Seperti biasa, kita akan berbagi kisah, dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis Mari kita simak kisahnya 10 tahun jadi pembantu, wanita bisu ini ungkap siapa dia sebenarnya, anak majikan pun bersujud Hidup seseorang memang susah untuk ditebak, jika melihat orang yang hidupnya terlihat susah dan miskin Kita sering bilang bahwa mereka itu orang miskin dan gelandangan Padahal sesungguhnya, apa yang mereka lakukan itu belum kita ketahui secara pasti apa tujuan mereka melakukan itu Kita hanya bisa menilai dari luarnya saja, tanpa tahu apa sebenarnya yang mereka inginkan Seperti kita melihat seorang pembantu rumah tangga, tentu kita beranggapan kalau mereka merupakan orang yang miskin Dan sedang membutuhkan uang untuk keperluan hidupnya dan keluarganya Tetapi ternyata tidak semua pembantu itu hanya membutuhkan uang untuk keperluan hidupnya saja Ada tujuan tertentu, mengapa ia mau menjadi pembantu rumah tangga di rumah tuanya Seperti yang terjadi pada pembantu yang satu ini, yang dikisahkan oleh anak sang majikan Sang anak majikan ini menceritakan perihal pembantunya yang sudah bekerja selama 10 tahun di rumahnya Namun ada hal yang tak ia ketahui tentang siapa sebenarnya pembantu ini Dan apa tujuannya bekerja di rumah orang tuanya ini Kisahnya sungguh mengugah jiwa ini Semoga menjadi pelajaran bagi kita agar tidak cepat berburuk sangka terhadap seseorang Sebelum kita mengetahui dengan sebenarnya apa yang melatar belakangi seseorang melakukan hal itu Ayahku adalah seorang pedagang kecil Sementara ibu seorang guru sekolah dasar Meski bukan keluarga berada Tapi hidup kami lumayan baik dan nyaman Rumah kami ada Bibi Liu yang merupakan pembantu di rumah kami Sudah 10 tahun lamanya, Bibi Liu bekerja di rumah kami Dan kami pun telah menganggapnya seperti keluarga Bibi Liu ditemukan ibu keterbaring di jalanan dengan pakaian yang lusuh Kondisinya benar-benar menyedihkan Ketika itu, ibu mau membawanya ke rumah sakit Tapi dia menolak sambil menggerakkan tangannya Berkata tidak Kemudian ibu membawanya pulang ke rumah Ibu memberinya pakaian yang bersih dan memberinya makan Tampaknya ia mulai tampak sehat setelah makan Terus mengucapkan terima kasih dengan bahasa isyarat Ketika ibu bilang kalau sudah enakan badan, boleh meninggalkan rumah Tiba-tiba ia berlutut, memohon agar menerimanya tinggal di rumah Bibi Liu menulis di atas kertas menerangkan bahwa ia tidak punya anak dan keluarga Ingin bekerja sebagai pembantu di rumah Mencuci atau memasak Dan pekerjaan rumah tangga lainnya Dan juga bilang tidak perlu terlalu banyak upah Yang penting ada tempat tinggal dan makan Itu juga sudah cukup Ibuku orangnya lembut dan baik Karena kasihan ibu akhirnya Menyetujuinya Bibi Liu meski tidak bisa bicara Tapi ia rajin Setiap hari mengepel hingga bersih Bahkan bisa membuat aneka masakan yang enak Saat ayah ibu sedang sibuk Bibi Liu yang bertanggung jawab Menjaga dan merawatku Bibi Liu sepertinya sangat perhatian padaku Dia selalu mengupas buah-buahan untukku Saat sedang mengerjakan PR Atau mengantar dan menjemputku Pulang maupun berangkat sekolah Suatu ketika ayah ibu pergi ke luar kota Saat tengah malam Aku demam tinggi Bibi Liu tampak sangat cemas Lalu mempapahku naik taksi ke dokter Dia juga bisa berbicara Dia tidak bisa berbicara Tapi karena cemas dan panik Sampai-sampai berkeringat Meski di malam hari pada musim dingin Setiba di rumah sakit Dokter mengatakan Bahwa terlambat sedikit saja Gejala sakit saya Bisa berkembang menjadi Pneomonia Yakni infeksi atau peradangan Pada salah satu atau kedua paru-paru Sudah 10 tahun Bibi Liu bekerja di rumah Dan tak pernah mau bersantai sejenak pun Tidak memperbolehkan ibu saya Berkerja apapun Upah yang diberikan untuknya Juga tak pernah dipakainya Sehari-hari hanya memakai beberapa potong pakaian Yang itu-itu juga Tapi sangat bersih dan rapi Tak disangka setelah Bibi Liu menginjak usia 45 tahun Ia menderita penyakit serius Yakni kanker hati stadium akhir Kami bermaksud membiayai pengobatannya Tapi Bibi Liu menolaknya Dia bilang tidak perlu membuang-buang uang Dan tak disangka Bibi Liu mulai berbicara dan menangis terisak Dan tentu saja Hal itu sangat mengejutkan kami Nah aku merasa lega Dan tenang sekarang Setelah melihat hidupmu bahagia Aku hanya berharap sebelum pergi Kamu bisa memanggilku ibu Kata Bibi Liu Setelah Bibi Liu bercerita panjang lebar Aku baru tahu Ternyata orang tuaku yang sekarang Adalah orang tua angkat Dan Bibi Liu adalah ibu kandungku Bibi Liu mendapati dirinya Hamil setelah putus cinta dengan pacarnya ketika itu Dan tanpa peduli Dengan segala upaya Ia melahirkanku Karena hal ini Ia pun dimarahi dan dipukuli orang tuanya Demikian juga dengan penduduk desa Yang mengumpatnya wanita tak tahu diri Karena Bibi Liu sangat sayang padaku Dia tidak mau hidupku kelak sengsara Dan terluntah-luntah Sudah lama dia mengamati sebuah keluarga Tanpa anak Kondisi ekonomi juga lumayan bagus Lalu meletakanku di depan pintu rumah keluarga itu Karena sudah kesekian tahun dan dia merasa rindu padaku Ia pun datang dan ingin bekerja sebagai pembantu di rumahku Dan karena takut menghancurkan masa depanku Ia pun berpura-pura tidak bisa bicara Aku pun tercengang kaget dan menangis Ibuku kemudian berkata kepadaku Panggillah ibu Nak dia tidak pernah melakukan kesalahan apapun padamu Hanya nasibnya saja yang terlalu getir Aku pun berlutut di hadapannya Dan menangis terseduh-seduh Kemudian memanggil Bibi Liu ibu Setelah rahasia itu terbuka Bibi Liu atau ibu kandungku Pamit ingin pergi Sebelum pergi Bibi Liu, ibu kandungku Meninggalkan uang simpanannya Sekitar 200 juta rupiah untukku Ternyata itu adalah upah dari bekerja Di rumahku yang tak pernah dipakainya selama 10 tahun Ia hanya berharap Aku menjalani hidupku dengan bahagia Bersama keluarga seperti selama ini Wallahu waklam bisawab Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!